Halo semua, kembali lagi dengan saya Arief di channel Storytelling yang tentunya akan memberikan kisah-kisah yang sangat marik untuk kalian semua tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang Oke, mari langsung saja untuk video kali ini ini saya akan menceritakan sedikit bagaimana awal mula Belanda mengenal dan memasuki wilayah Indonesia dulu jadi cerita ini berawal dari seorang bernama Cornelis de Hotman yang merupakan seorang penjelajah Belanda yang pertama kali menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda sebelumnya saat dia masih berada di Belanda dia mendengar desa-desus atau gobar angin tentang adanya sebuah pulau yang jauh di arah timur sana yang memiliki banyak sekali rempah-rempah dan pulau ini pun menjadi perbincangan yang marak pada akhir abad ke-16 di kalangan para pedagang besar di Eropa termasuk Belanda ikut juga memperbincangkan isu keberadaan pulau tersebut nah, dengan adanya isu tersebut lantas membuat para saudagar mengutus Cornelis de Hotman pergi ke Portugal yang saat itu Portugal menguasai sebagian besar pulau di dunia yang memiliki kekayaan rempah-rempah untuk mencari informasi mengenai keberadaan pulau ini dan setelah 2 tahun melakukan investigasi di Portugal akhirnya Cornelis kembali ke Amsterdam dan pada saat dia kembali ke Amsterdam dia bertemu dengan Jan Huygen van Linshoten seorang Belanda yang bekerja untuk Portugis di India informasi yang didapat oleh Cornelis di Portugal ternyata sama dengan laporan yang diterbitkan oleh van Linshoten tentang adanya pulau di timur sana yang bernama Batam yang berpotensi mencukupi kebutuhan rempah-rempah di negara-negara Eropa termasuk Belanda lalu pada tahun 1594 para pedagang termasuk Cornelis membentuk sebuah perserikatan dagang yang bernama Kompagni van Verrethe Amsterdam atau perusahaan jarak jauh yang berpusat di Amsterdam perserikatan ini menyusun rencana untuk pelayaran dengan harapan menemukan pulau surga ini dan pada tanggal 2 April 1595 pelayaran tersebut pun dimulai dengan Cornelis de Houtman sebagai pemimpinnya ada 4 kapal yang diberangkatkan menuju Samudera yaitu kapal Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Daeshkan pelayaran ini pun menjadi pelayaran yang pertama dalam sejarah Belanda untuk mengaruhi lautan ke arah timur yang jauh di sana nah dalam perjalanannya hanya dalam kurun waktu 6 bulan sejak keberangatan lebih dari seperempat orang meninggal dunia dalam ekspedisi menuju timur itu banyak penumpang yang terseran penyakit serewan karena menipisnya pasokan makanan konflik para penumpang dan kru badai yang menerjang dan iklim tropis yang gak sesuai dengan orang-orang Eropa menjadi penyebab utama para hawa kapal ini meninggal dunia lalu sampailah mereka dan singgah di Madagaskar dan tidak kurang dari 70 orang yang meninggal di kapal tadi dikuburkan di pulau ini teluk Madagaskar ini lalu disebut sebagai kuburan orang-orang Belanda lalu setelah berbulan-bulan mereka melakukan pelayaran dengan banyak korban jiwa yang melayang akhirnya pada 27 Juni 1596 Cornelis de Hotman tiba dan berlaku di sebuah pulau bernama Banten dan hanya 249 orang yang selamat sampai tujuan para pedagang Belanda ini banyak menggunakan gelar kemiliteran dengan harapan menambah wibawa dan diterima baik oleh penduduk di sana setelah saat merapa di Bandar Dagang Sultan Banten Cornelis terkejut melihat riu dan sibuknya suasana di pelabuhan kotanya besar dan ramai bahkan hampir sama ramai dengan kota Amsterdam yang saat itu sebagai kota tersibuk di Belanda seorang saudagar bernama William Lodwich yang ikut dalam pelayaran tersebut menghitung sedikitnya terdapat 36 kapal asing yang berlabuh di Banten saat itu Lodwich dan Cornelis juga mengamati bahwa kesultanan Banten adalah kota yang besar tersusun rapi dan tertata bahkan untuk kapal api yang singgah ke Banten harus memasuki jelur khusus dan membayar apos masuk sebelum mereka bisa berlabuh di Pulau Banten kedatangan kelompokan Cornelis awalnya diterima baik oleh penduduk setempat yang pada saat itu kesultanan Banten dipimpin oleh Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir tetapi belum lama setelah menginjakan kaki di Banten orang-orang berada ini berdengar buruk dengan seenaknya keluar masuk ke labuhan perilakunya yang kasar kepada orang-orang dan lain sebagainya membuat mereka tidak disukai oleh penduduk setempat akibatnya banyak orang-orang Belanda yang ditangkap dan dijebloskan di dalam penjara termasuk Frederick de Hortman kakak dari Cornelis de Hortman itu sendiri lalu bihak Cornelis akhirnya terpaksa membayar uang penelusuhan untuk membebaskan para apa kapal dan kakaknya yang ditangkap kemudian mereka diusir dari Banten dan diiringi tembakan meriam dari dalam benteng kota Banten nah setelah mereka pergi meninggalkan Banten ekspedisi mereka berlanjut ke utara Pantai Jawa dan mereka singgah di Madura disana tapi buruk mereka kembali menimbulkan konflik dengan penduduk setempat hingga membuat seorang pangeran terbunuh akibatnya beberapa awak kapal Belanda yang ditangkap dan ditahan sehingga Cornelis lagi-lagi harus membayar uang penelusuhan untuk membebaskan para hawa kapal yang ditangkap itu dan mereka diusir dan dipaksa keluar dari Madura setelah mereka pergi dari Madura pada tanggal 26 Februari 1597 ekspedisi Cornelis mencapai pulau Bali dan bertemu dengan Raja Bali mereka berhasil memperoleh beberapa port merica untuk dibawa pulang ke Belanda dan pada saat perjalanan pulang menuju Eropa ternyata perjalanan mereka lebih mengilukan daripada saat keberangkatan mereka kapal-kapal di Portugis di seluruh Atlantik melarang mereka untuk mengisi persediaan air dan keperluan lainnya di Semelena hingga akhirnya pada bulan Agustus 1597 rumpung ekspedisi Cornelis tiba di Belanda tercatat dari 249 awak kapal yang selamat yang berangkat dari Indonesia hanya 89 orang yang masih hidup termasuk dua kapal yang lebih memilih menetap di Bali saat itu pemimpin armada Cornelis de Houtman kembali ke Belanda dengan membawa 240 kantong lada, 45 tong pala, dan 30 pan bunga pala yang sebagian besar diperoleh dari hasil ramasan mereka meskipun saat itu mereka tidak menghasilkan keuntungan yang besar namun pelayaran itu membuka mata banyak perusahaan dagang di Belanda bahwa mereka bakal mampu kembali lagi berlayar pulau masalah rampa ini tadi dan benar saja dua tahun kemudian dua kapal besar berbendera Belanda tampak merampat ke Pelabuhan Aceh pada 21 Juni 1599 dua kapal tersebut dipimpin oleh dua bersaudara yakni Fredrik dan Cornelis de Houtman seperti biasa awalnya kedatangan mereka disebut baik oleh penduduk setempat sampai kemudian akibat tinggal buruk orang-orang Belanda dan provokasi dari seorang Portugis yang dipercaya oleh Sultan Aloudin yang saat itu memimpin Kesultanan Aceh maka mulailah muncul benih-benih pertikaian dan menyadari situasi yang mulai memanas Fredrik dan Cornelis berkoordinasi di atas kapal mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang sangat mungkin bakal datang pada mereka dan memang benar Sultan Aloudin memerintahkan kepada Laksamana Malahyati untuk menyerbu dua kapal Belanda yang masih bertahan di Selat Melaka itu nah Malahyati ini adalah sosok perempuan yang pemberani yang masih termasuk anggota keluarga inti kerajaan ayahnya adalah Laksamana Mahmudsyah adalah keturunan Sultan Ibrahim Ali Nubiyah pendiri Kesultanan Aceh Darussalam sejak kecil Malahyati ini tidak terlalu suka bersolek dia lebih senang berlatih ketangkasan yang membawanya menjadi panglima meskipun dia adalah seorang perempuan di Aceh sendiri urusan jenner ini tidak terlalu jadi persoalan buktinya kesultanan Aceh Darussalam pernah diperintah oleh beberapa ratu atau sultan pada bari selanjutnya pun Aceh cukup lekat dengan kepemimpinan parawan yang tangguk seperti Cud Nyakdien dan Cud Mutia dan seterusnya Malahyati ini juga merupakan salah satu hasil didikan Mahabaitul Maktis Akademi Militer Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu yang merekrut beberapa instruktur ahli perang dari Turki dan dengan tampil sebagai salah satu lulusan terbaik dari Mahabaitul Maktis membawa Malahyati ke level yang lebih tinggi pada era Sultan Al-Laudin pun ia ditunjuk menjadi komandan istana dan kepala pengawal sekaligus panglima protokol istana menggantikan suaminya yang kukur saat menghadapi Portugis di Teluk Haru, Perenggan, Malaka Sultan Al-Laudin juga memberi Malahyati ini kepercayaan buat memiliki pucuk kepemimpinan tertinggi angatan laut kerajaan dengan pangkat laksamana jabatan yang pernah juga diimpan oleh ayah dan kakaknya Malahyati lalu disebut-sebut juga sebagai laksamana laut perempuan pertama di Bersantara bahkan mungkin di dunia kita kembali ke penyerangan kapal hukuman bersaudara setelah mendapat perintah oleh Sultan Al-Laudin Malahyati langsung menghilang dua kapal tersebut bersama pasukannya yang gak hanya didominasi oleh para pria tetapi juga para kaum wanita terutama para janda yang ditinggal mati oleh suaminya saat perang di Teluk Haru barisan janda pemberani mati ini dikenal dengan nama Inang Bare lalu terjadilah pertempuran seni di tengah laut armada Belanda sangat kewalahan menangkal ketangguhan dari pasukan Malahyati yang jumlahnya ribuan orang termasuk barisan janda berani mati hingga akhirnya laksamana Malahyati berhasil mencapai kapal koronis de Hortman dan mereka pun saling berhadapan duel satu lawan satu antara dua manusia yang berbeda jenis kalemen itu pun tak terhindarkan dengan Malahyati yang menggunakan sebuah rencong dan si kapten Belanda menggunakan bedang duel itu berlangsung sangat sengit hingga akhirnya pada suatu kesempatan Malahyati berhasil menikam kapten koronis hingga dia tewas mengetahui kapten mereka tewas pasukan Belanda akhirnya menyerah dengan kehilangan sangat banyak orang sedangkan mereka yang masih hidup ditangkap dan dijeblaskan dalam penjara termasuk saudara koronis Frederick de Hortman nah beberapa warsa selepas pertempuran itu pada tahun 1604 laksamana Malahyati wafat dengan meninggalkan nama besar yang bahkan juga diakui oleh bangsa-bangsa Eropa nah itulah perjalanan panjang dari seorang penjelajah yaitu koronis de Hortman yang hingga akhirnya perjalanan mereka mendapatkan berbagai konflik yang menjadikan awal mula peperangan antara Belanda dengan Indonesia yang pada saat itu belum terbentuk sebuah negara beberapa warsa selepas pertempuran itu pada tahun 1604 laksamana Malahyati wafat dengan meninggalkan nama besar yang bahkan diakui oleh bangsa-bangsa Eropa dan pada tanggal 6 November 2017 lalu Presiden Joko Widodo menyemakan dalam bahawa nasional kepada Malahyati agar semua orang tahu bahwa di ajaib bukan cuma punya judnya dan judnya saja ada bula sosok perempuan lainnya yang tidak kalah perkasa laksamana wanita pertama di dunia Malahyati terima kasih saya Arif Jertian ikuti terus channel ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati